Kita beralih ke informasi haji, pas CES sempat terkendala visa dan hasil swab test, puluhan calon jemaah umroh akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci, Mekah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Ya, sejak ditutup di masa pandemi COVID-19, pemirsa, umroh kembali dibuka oleh pemerintah Arab Saudi terhitung 1 November 2020 kemarin. Dan terkait hal ini, Kementerian Agama mewajibkan seluruh agen travel umroh untuk menerapkan protokol kesehatan jika tidak mau dicabut izin usahanya. Rasa syukur dan gembira menghiasi raut wajah puluhan calon jemaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia yang akan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada selasa pagi. 88 calon jemaah umroh ini merupakan rombongan umroh pertama pasca kembali dibukanya kota Suci, Mekah oleh pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya, mereka sempat gagal berangkat, lantaran terkendala belum keluarnya visa dan hasil swab test. Selain itu, ada juga calon jemaah umroh lainnya yang terpaksa gagal berangkat lantaran hasil swabnya positif COVID-19. Ya, saya diskenjulkan berangkat tanggal 1, 2 hari yang lalu untuk berangkat bersama dengan rombongan jemaah umroh perdana. Tetapi ke dalam luar ternyata saya tidak bisa berangkat. Ada hampir 100 orang yang tidak berangkat pada waktu itu dengan berbagai alasan. Di saya alasannya adalah saya punya tiket, hasil PCR test saya negatif, tetapi bisa saya terlambat. Mau berangkat umroh, Pak. Pak Rudi, kemarin sempat tertunda nggak berangkat umrohnya? Ya, Pak, itu masalah swab, hasil swabnya terlambat. Waktu normal itu saya berangkat bulan April, Pak. Harusnya April. Pak Rudi ini dengan... Februari, Pak. Pak Rudi, ini dengan di masa pandemi ini ada penambahan biaya nggak sih umroh? Ya, sebetulnya cuma untuk test swab aja, Pak. Biaya test swab. Menjalankan umroh di masa pandemi, para calon jemaah harus merogoh kocek ekstra. Dikarenakan adanya biaya tambahan berupa tempat penginapan Hotel Bintang 5. Kementerian Agama telah mempersiapkan sejumlah langkah dan persiapan serta mekanisme pemberangkatan para jemaah umroh di masa pandemi COVID-19. Agen penyelenggara jasa keberangkatan umroh diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dari awal pendaftaran, keberangkatan, sampai proses karantina setelah kembali ke tanah air. Agen travel yang melanggar aturan ini akan langsung disangsi tegas berupa pencabutan izin usaha. Pemberangkatan itu harus jemaah diadakan lagi tes dulu atau swab. Kemudian setelah mereka diberangkatkan sampai di tanah suci, diberikan waktu untuk dikarantinakan selama tiga hari. Diketahui sebelumnya, pelayanan umroh dan haji ke tanah suci sempat ditutup pemerintah Arab Saudi akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Terhitung per 1 November 2020, pemerintah Arab Saudi mulai membuka dan menerima kembali kedatangan jamaah dari berbagai penjuru dunia sebagai fase percobaan dengan kuota yang dibatasi bagi masing-masing negara. Tim Liputan Trans 7